Intro Menjelang hari penjeprosan pemilihan kepala daerah atau tikada tahun 2024, Sejarah Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kapuas melaksanakan apel siaga. Pada Minggu 10 November 2024. Apel siaga jajaran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kapuas dipusatkan di kawasan Stadion Panunjung Tarung, Kuala Kapuas. Dihadiri sekitar seribu petugas pengawas pemilu di daerah setempat. Apel siaga dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kapuas Isuah Yudiwibowo dan dihadiri Pejabat Bupati Kapuas Haji Darliansyah, Ketua KPU Kapuas dan Unsur Forkopimda Kapuas. Pejabat Bupati Kapuas Haji Darliansyah dalam sambutannya mengatakan, Pelaksanaan apel siaga ini tidak hanya sekedar seremonial, kumpul-kumpul atau silaturahmi, Tetapi pelaksanaan apel siaga ini adalah bagaimana untuk menggelorakan semangat bersama, Memastikan bahwa para pengawas pilkada betul-betul bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita pastikan bahwa apel siaga ini adalah bagaimana kita membangun semangat bersama, Menggelorakan semangat bersama, Memastikan bahwa rekan-rekan pengawas pilkada ini betul-betul bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Ketua Bawas Luka Puas Iswah Yudiwibawa berharap, Jajaran pengawas pemilu bisa mengoptimalkan pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan. Dia juga meminta jajaran bawas lu agar melakukan pengawasan yang ketat, Dan awasi pemilu dengan maksimal, Dengan terus membangun komunikasi dengan pihak terkait, Dan jangan pernah takut menjadi seorang pengawas. Apel siaga ini diakhiri pelepasan balon ke udara dan doa bersama, Sebagai bentuk harapan agar pilkada tahun 2024 dapat berlangsung aman, damai, dan lancar. Dari Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Irvan Syah, Jurnal TV melaporkan.